Jadi hari ini kita mancing di kolam pemancing harian yang akan kita jadikan kolam eksperimen hari ini. Kenceng kan ya? Kenceng bukan main ini. Walaupun pakai esen, nggak tahu harus pakai esen seperti apa buat nutup aroma amisnya ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke Pak Rengler, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sibala Bicara Bela Bengler. Hari ini kita mau mancing lagi nih, tapi hari ini kita mau sedikit berbeda dari yang biasanya. Biasanya kita mancing menggunakan umpan-umpan unggulan, umpan top, umpan legend, esen dan lain-lain pokoknya yang tentunya pasti dimakan ikan. Tapi hari ini kita mau sedikit bereksperimen karena mulai hari ini kita akan membuat video eksperimen. Hari ini kita mau buat video eksperimen dalam hal memancing. Nah jadi mulai hari ini kita akan mau coba bikin konten-konten nih dalam hal percobaan-percobaan dalam dunia memancing. Jadi nanti kita selang-seling. Jadi selain kita berbagi resep yang udah pasti dimakan sama ikan, kita juga akan mencari resep-resep eksperimen yang di luar nulur. Yang di luar nulur akal pemancing. Tapi hari ini kita mau eksperimen yang simple-simple aja dulu. Siapa tahu teman-teman yang punya ide, yang punya ide kreatif, yang punya ide umpan. Tetapi yang memang belum pernah kalian coba, teman-teman nanti bisa isi kolom komentar. Bang misalnya cobain dong pakai umpan ini nih. Bang kira-kira ikan makan kalau pakai umpan ini. Kalau pakai umpan yang udah berada di pasaran atau menggunakan umpan yang memang sudah biasa dipakai gunakan mancing, pasti itu dimakan ikan. Tapi nanti kita mau coba eksperimen yang lebih ekstrim lagi. Supaya ikan gak mau makan. Jadi kita mau bikin konten hiburan hari ini. Hari ini kita mau bereksperimen dengan menggunakan media, apa John? Hari ini kita mau menggunakan media Deho nih. Jadi kita mau gunain dulu eksperimen hari ini kita menggunakan Deho. Eksperimennya seperti apa? Nah kita mau coba eksperimen menggunakan Deho ini. Seberapa besar pengaruh Deho atau setuna kaleng ini siapa yang gak kenal dengan yang namanya Deho? Kita coba. Nah biasanya kan sekarang sudah banyak sekali nih umpan-umpan yang berada di pasaran. Umpan premium, umpan amis. Tapi tetap harus menggunakan Deho. Jadi Deho itu adalah bahan yang wajib digunakan oleh para mancing. Walaupun penggunaannya sedikit. Tapi hari ini kita akan menggunakan media Deho ini sebagai media utama untuk mancing. Seperti apa mengolahnya saya juga belum tahu. Biasanya ini satu kaleng digunain buat sampai 5 sampai 10 kali buat mancing. Tapi hari ini kita mau coba satu kali mancing menggunakan Deho ini. Gimana hari ini reaksi ikan kita habisin satu kaleng ini. Dan gimana cara ngebuatnya kita akali hari ini. Oke? Saksikan video ini. Aku acara hari ini hujan. Mantap. Sambil menunggu pemancing yang lain kita bikin umpan. Jadi hari ini kita mancing di kolam pemancing harian. Yang akan kita jadikan kolam eksperimen hari ini. Oke jadi hari ini kita akan menggunakan satu kaleng Deho nih. Kita akan gunakan satu kaleng hari ini. Sebelumnya kita belum pernah coba. Saya pun selama memancing. Kalau setengah kaleng mungkin udah pernah lah. Media umpan juga. Biasanya setengah kaleng juga bisa buat 3 sampai 2 orang. 2 sampai 3 orang buat para pemancing. Sekarang kita mau pakai satu kaleng ini. Jadi hari ini kita mancing di kolam harian yang memang menggunakan esen. Bukakan. Nah ini kita coba umpan ini tuh Deho satu kaleng ini baru pertama kali seumur-umur. Seumur-umur saya selama memancing baru satu kali mancing. Kali ini kita gunain satu kaleng. Wah tampokin Jon. Wah mantap Jon. Lihat Jon. Satu kaleng Jon. Ini bukan main Jon. Satu kaleng bukan main Jon. Ini biasanya bisa buat 5 sampai 10 kali mancing. Tapi hari ini kita mau pakai satu kali mancing. Kira-kira ikan mau makan nggak? Wah ini mah Jon benar-benar gila Jon. Satu kaleng Jon bukan main Jon. Harusnya ikan mau makan. Cuman saya juga belum pernah kalau pakai satu kaleng besar nih. Satu kaleng besar bukan satu kaleng kecil. Buat mancing. Ini kan apakah mau hap-hap atau malah. Malah gunakan. Tapi hari ini kita mau seru-seruan aja. Siapa tahu ini bisa jadi. Terobosan baru Pan ya. Terobosan baru. Nah karena hari ini kita tidak akan menggunakan media umpan. Tetap aja kita tidak mungkin gunain Deho ini pakai umpan langsung. Jadi kita gunain untuk bahan peningkatnya. Kita gunain ini. Kita sekarang mau pakai Tino ini. Biar lebih real. Lebih real. Jadi hari ini kita tidak menggunakan produk si Malan. Hari ini kita menggunakan Tino ini. Dari Boletis. Yang biasa di ECR ini kurang lebih. Ini beratnya 40 gram-an kayaknya. 40 gram-an. Nanti kita tahu ini kita pakai berapa bungkus ini. Nah kita coba dulu. Kali ini kita pakai coba dua bungkus ini. Ini salah ini benar. Wah benar Jauh. Ini Jauh. Dua bungkus ini aja udah bisa jadi umpan. sekarang kita mau tambahin santan nah karena ini baru kita pertama kali jadi kita belum tahu nih setelannya seperti apa kita coba setengah bungkus dulu untuk santannya jadi biar lebih salis harusnya pakai air panas cuman air panasnya gak ada hari ini kita pakai santan panasnya bukan main ini dewa satu kaleng kita cuma pakai dua bungkus hari ini ini walaupun pakai esen gak tahu aku pakai esen seperti apa buat untuk aroma amisnya ini gila amisnya karena disini kolam esen tapi kita mau coba seperti ini kira-kira ikan mau kita tinggal kasih keroto aja pan ya mantep pan ya mantep 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 dimana mantep satu kaleng ini umpan aromanya dewa semua gila ini kalau pakai esen gak tahu harus pakai esen apa yang jelas gak akan tertutup tapi hari ini kita mau coba pakai murni nih siapa tahu ini bisa jadi kerobosan terbaru untuk melawan esen karena memang gak semua orang itu suka pakai esen walaupun mereka suka mancing di kolam esen tapi bang saya gak suka pakai esen siapa tahu ini bisa jadi rahasia terbaru buat temen-temen tapi gimana hasilnya saya juga belum tahu nanti aja kita lihat nah kerotanya secukupnya biasa lah ik nih Wah ini benar-benar Benar-benar ini Pengalaman pertama kali gunain deho satu kaleng Dengan dua bungkus kinoi Tadinya kita persediaan tiga bungkus Cuman kalau tiga bungkus kayaknya kebanyakan Jadi kita gunain dua bungkus Tadi untuk santannya setengah sebagai Biar umpannya lebih kalis Nah ini kita mau coba seperti ini Mancing di kolam esen tanpa menggunakan esen Walaupun ini harus pakai esen Kita harus esen kelas berapa Untuk menutup aroma aku Pokoknya hari ini keseruannya seperti apa Cuaca sedang hujan Sambil nunggu para pemancing Jadi hari ini kita mancing di kolam Aryan Hari ini kita coba dari Bermain empat kalifina lapak kan ya Pokoknya empat sesen Nanti dilapak Lapak berikutnya Nanti kita dapat berapa ekor Pokoknya kita skill semuanya hari ini buat teman-teman Oke pokoknya teman-teman Abang itu eksperimennya belum seberapa Karena ini video pertama eksperimen kita Pokoknya teman-teman yang punya ide yang lebih ekstrim lagi Pokoknya selain di luar bahan yang sering digunakan Para pemancing silahkan teman-teman komen aja di bawah Nanti kita akan coba buatkan videonya Pokoknya untuk edisi Sibalat Eksperimen Kita seru-seruan kita hiburan Oke Gimana keselan hari ini pokoknya jangan kemana-mana Let's go Nah jadi hari ini Tidaknya mungkin kita redak Tadi hujan cukup besar Tidak lagi Tadi gak kebret John Iya gak kebret banget Barang-barang pemancing terhamat untuk menuju ke pola pemancingan Tadi hari ini seadanya dulu nih Dan pertama kalau berlambat orang Iya Oke kita pengecokan Oke 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 tempat lempar tuh ini tetapi kalau terang dulu kayaknya ikan ikan sisa udah masak iya 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 Harusnya 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 Iya Ah Kenapa Ketigaan lo sama yang teman Aku Tidak 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 ini karet ya Allah karet pak 2-2 kini lepas karetnya di sambar kena sambar ini ya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gak tolong. Eksperimen yang sangat-sangat. Orang pasti nyangka-nyangka. Iya, iya. Jadi, saya akan terkesempat yang berapa lompatnya. Iya, iya. Ah, saya sudah bisa kangen. selamat menikmati 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 lebih cepat nah teman-teman bisa menyimpulkan teman-teman bisa coba bisa pakai silahkan terserah teman-teman mau coba di kolam harian tapi biayanya ya cukup kalau buat mancing harian cukup mahal sih karena memang tadi dehonya aja satu kali belum bahan-bahan lainnya kurang lebih 50ribuan tapi hari ini kita mancing puas mancing juga enjoy hari ini pokoknya teman-teman teman-teman siapa tahu kalau yang punya ide eksperimen yang lebih ekstrim lagi hahaha silahkan teman-teman bisa isi di kolom komentar nanti kita mau coba kita buatkan videonya buat teman-teman yang mancing teman-teman silahkan komentar sebanyak mungkin tapi khusus di video eksperimen ini bukan di video sebelumnya jadi setiap nanti konten kita ada beberapa konten jadi konten umpan-umpan yang bisa kita gunain ada juga konten konten eksperimen pokoknya di episode pertama ini teman-teman silahkan komentar nanti kita buatkan video eksperimen kedua pokoknya buat teman-teman yang mau produk sebalan seperti biasa nanti cek link di deskripsi yang belum subscribe pokoknya subscribe dulu nanti 50.000 subscriber kita mau bagi-bagi giveaway buat teman-teman oke mancing hari ini kita udah beres hujan tidak henti mudah-mudahan rezeki kita semua juga tidak henti sehat selalu doa terbaik buat kalian sampai berjumpa lagi di bala dengar selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati